Nah positif ya, oke Utiko kenapa pilih Wushu? Oke, ini tantangan cukup sulit bagaimana dengan dua peserta lainnya Nah sebelum ke peserta berikutnya Coba Kak Utiko berkabung bersama Kak Irfan Hakim disini Yuk, disini Banyak anak-anak di rumah ketanya adik-adik Wih itu beneran atlet Wushu Coba kita lihat tayangan berikut ya Ini dia nih, Kak Utiko Terima kasih telah menonton Utiko Auna Dan disini ada Umi-nya Umi boleh bergabung bersama saya disini Ayo Mi sini Mi Tuh ada Umi-nya Boleh tepuk tangan buat Umi-nya Utiko Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi dari Utiko Mi, kok mirip ya? Iyalah kan ibunya ya Jadi di tahun ini tuh kita mengangkat para penghafal Al-Quran dengan aktivitasnya yang berbeda-beda Mi ini Utiko itu anak keberapa? Anak ketiga Kak Anak ketiga dari berapa bersaudara? Tiga bersaudara Bungsu Kakak-kakaknya laki-laki perempuan? Yang pertama perempuan Kedua laki-laki Oke Apakah semuanya atlet? Tadinya kakaknya yang pertama renang Tapi karena sudah balik Jadi Sampai level atlet juga? Atlet renang Tapi junior masih Masih junior betul ketika sudah akhir balik Sama Al-Mahrom abinya suruh nutup Suruh nutup aurat Iya, iya, iya Itu baru berhenti jadi atlet Akhirnya tidak jadi atlet lagi Yang kedua Yang kedua Laki-laki Atlet juga Wusu juga Wusu juga Masa dan yang ketiga juga wusu Tapi yang masyarakat tadi ketika wusu Wah agak-agak banget Ketika baca Al-Quran Waduh teduh banget liatnya Jadi tadi sempat bertanya Wusu dan juga menghafal Al-Quran itu Sama-sama dimulai dari SD Iya, betul Pola apa yang Umi berikan kepada anak-anak? Ya, ngalir aja sih kak Gak ada yang apa Spesifik atau yang istimewa gitu Karena kita memang Pertama niat memasukkan anak-anak ke SD atau sekolah Islam Yang disitu kan lengkap Untuk semua pendidikannya Mulai dari Al-Quran dan lain-lain Seperti itu Karena kalau untuk Wusunya kita Kan anak ini Aktif sekali hanya Untuk menyalurkan Biar tenaganya gak terbuang Positif ya Oke Witi kok kenapa pilih wusu? Karena tertarik sama kakak yang Oh awalnya ngeliat kakak yang nomor dua Laki-laki wusu Wih gregah banget ya Dan tadi bangga banget loh Tetap berhijab Tapi tetap berprestasi juga Seperti itu ya Oke Terus Mi kembali lagi ke Hapalan Al-Quran Dimulai SD Karena memang ada Kurikulumnya Hapalan Al-Quran Terus bertambah Terus sampai sekarang Sampai sekarang Nah kalau setoran ayatnya Siapa bisa Hapalannya Dari di guru sekolah Karena setiap pagi Ada ta'al imul Quran Jadi setiap pagi Sebelum memulai pelajaran Ada ta'al imul Quran Setor untuk Di gurunya Terus kalau di rumah Ada di masjid Sekolah di mana Kamu itu kota apa? Di Surabaya Di SMP Khadijah Di Surabaya Betul Oh di Surabayanya Wah mudah-mudahan Berprestasi terus ya Nah adik-adik nanti disini Kita akan melihat juga Aksi Kautiko Busuk disini Siap Katanya Abi Amir Pengen latihan Nanti ya Nah bersiap-siap dulu ya Jangan kemana-mana Tetap disini Di Hafiz Indonesia 2024 Cinta Akurat Masya Allah Baru saja kita lihat Penampilan adik-adik kita Di Hafiz Indonesia tahun ini Tonton terus Penampilan mereka lainnya Disini ya Dan jangan lupa Subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia Disini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax